Stefani Silitonga menjumpai seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang pernah berjaya di era tahun 1960-an. Kipranya memenangkan medali emas Asian Games pada 1962 membuat namanya melejit dalam dunia bulu tangkis. Lebih dari 50 tahun, nama Retno Kustiah tak lagi melejit seperti gerakannya yang dulu gesit. Meski demikian, Retno tetap melahirkan atlet generasi muda untuk mengharumkan nama bangsa. Baginya tak ada sukses yang lahir tanpa kerja keras. Retno berbagi kisah dengan Stefani apa saja yang menjadi kunci keberhasilannya kala itu. Halo. Iya sih Pak. Silahkan masuk Pak. Halo Pak, Stefani. Hari itu saya mengunjungi seorang mantan pembulu tangkis putri legendaris Indonesia di kediamannya di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Semangat. Masih semangat setiap pagi. Terima kasih. Cantik ya. Ibu kegiatannya masih aktif ini? Olahraga sekarang? Iya. Masih ya? Iya. Sangat kaget. Awalnya itu bisa akhirnya menekuni dunia olahraga, betul-betul tekun di olahraga bulu tangkis itu gimana? Ya dulu saya kan semuanya olahraga suka semua tuh. Yang menonjol bulu tangkis. Bapak mendukung, Ibu juga mendukung? Ibu belum awal. Awalnya enggak boleh kalau malam perempuan, malam keluar kan mana ada, enggak ada. Sederet kenangan itu masih lekat dalam ingatan Retno Kustia, peraih medali emas Asian Games 1962. Ia mengenang kembali suka duka yang dilaluinya untuk menjadi juara pada Asian Games saat itu. Ya saat itu kan kita beli makanan sendiri ya tuh. Enggak ada tukang masak, jadi kita sendiri, kita beli makanan sendiri, terus ngepel. Kalau banjir itu, hal sih kan banjir ya, kita ngepel. Bawa blanwer itu, minta blanwer supaya nguras airnya sama Rudy. Ya, jadi ya cuma begitu dong aja. Tapi semangatnya, kita kan kemana-mana naik bis kan. Belum punya kendaraan apa-apa kan, naik bis. Nonton aja di maestrik juga naik bis, naik becak gitu. Ya, apa-apa sendiri dan memang prihatin lah. Tapi kalau enggak gitu mungkin kita juga enggak jadi ya. Meski fisiknya tak selincah dulu, semangat yang sama masih dimilikinya. Baginya, tak ada kata pensiun untuk terus memajukan dunia bulu tangkis Indonesia. Dua kali seminggu di PB Jaya Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Retno berbagi asa dengan para atlet muda. Kamu berjika, kalau main kamu lihat-lihat ya. Jangan asal mukul, lihat posisinya mereka ya. Itu harus ada. Kalau kita takut kan larinya lebih genceng ya. Betul. Betul, betul. Itu yang jadi motivasi untuk kita bisa menang. Ya, kadang-kadang kalau mereka enggak takut itu malah seenaknya sendiri. Mainan, latihan ya toh. Jadi mereka enggak punya keinginan kalau latihan itu saya harus menang. Itu harus dimiliki. Ya toko yang dua kan enak. Yang tiga itu ribut. Cari posisinya itu ribut. Kalau yang dua kan enak ya. Kalau mereka mepet situ ya kamu taruh yang, cari tempat kosong lah ya. Prinsip yang dimiliki Retno juga dipegang teguh oleh Lani Tejo, seorang pelatih ganda putri yang juga mantan anak binaan Retno. Dari beli olah saya belajar untuk disiplin. Itu pun saya terapkan pada diri saya sendiri sampai sekarang. Contohnya kalau misalnya saya harus datang lebih dahulu dari pemain saya. Otomatis kalau pelatihnya sudah datang, pemainnya belum datang, bagaimana mau jadi seorang juara? Tidak punya disiplin. Ya kan? Itulah saya yang sampai sekarang. Makanya kalau sekarang latihan jam 6. Saya setengah lima sudah berangkat. Dan saya selalu tiba lebih dahulu dari pemain saya. Walaupun 15 menit, 20 menit, saya sudah tunggu di lapangan. Awalnya dulu saya adalah pemainnya ibu. Saya masuk Jaya Raya tahun 1983. Terus sampai masuk pelatnas. Saya sama ibu. Terus keluar dari pelatnas. Saya sempat melatih di Solo. Kemudian pas ada kejuaraan, ibu tidak punya pemain yang kelas anak-anak. Jadi meminjam pemain saya. Saya yang mengantarkan pemain ke Jakarta. Sambil nungguin, disitulah saya ketemu ibu Ketno lagi. Nah, dari situlah, Ibu Ketno menawarkan saya lagi. Mau enggak bantu saya? Akhirnya setelah selesai kejuaraan, saya pulang. Saya rundingan dengan keluarga. Akhirnya keluarga mengizinkan. Ya sudah, silakan bantu ibu Ketno. Kedisiplinan yang dimiliki Ketno, itulah yang menjadi kekaguman Lani pada sosok Ketno sejak 27 tahun silam. Burutna itu mengajarkan saya itu kedisiplinan. Karena beliau memang orang yang sangat disiplin dan tegas, keras. Jadi mengajarkan bahwa tidak gampang menyerah. Sampai kamu di lapangan ya mudah, mati-matian di lapangan. Kalau belum sampai istilahnya permainan selesai, artinya kamu belum kalah. Masih bisa melawan. Jadi walaupun tertinggal jauh gitu, lawan aja dulu. Ya kenangan yang tidak terlupakan ya itu kalau pas anak-anak latihan terlambat, itu berdua itu orangnya kan on time. Jadi terlambat satu menit, dua menit pun pemain disuruh pulang. Walaupun cuma satu menit, dua menit disuruh pulang. Jadi tidak ada toleransi untuk kata terlambat. Kalau memang mau jadi atri ya harus disiplin, harus mengikuti peraturan. Bagi Retno, tak ada sukses yang lahir tanpa kerja keras. Ini rahasia kesuksesan Ibu saat itu apa Ibu? Ya semangat, nggak pernah merasa lelah. Jadi merasa kurang terus itu lebih bagus kalau kita merasa kurang itu. Jadi kita lebih semangat latihannya. Berbagai kejuaraan yang diraihnya di era 1960-an hingga 1970-an merupakan bukti nyata dari kerja keras yang menjadi kebanggaan Indonesia. Uber Cup, All England, dan berbagai kejuaraan bergengsi lainnya membuat Retno dikenal sebagai pemain ganda putri yang tak terkalahkan di eranya. Retno juga melahirkan banyak pebulu tangkis legendaris Indonesia. Di antaranya Susi Susanti, Chandra Wijaya, Hendra Setiawan, dan Markis Gido. Prestasi yang diraihnya ini tak lepas dari berbagai macam cerita. Orang overkot aja nggak punya kok. Ya kedinginan ya, aduh kayak kiri gitu lah. Kiri intelekt tapi. Ya nonton TV aja. Sama naik turun lift. Naik turun lift? Iya. Kenapa dengan turun lift? Ya naik ke atas nanti turun, ke bawah, ke kamar, ngobrol berdua sama Mbak Min. Udah, gitu aja. Karena nggak ada uang saku gitu ya? Iya, nggak ada mau belanja. Ya karena waktu itu kan minim ya PPSI ya. Kita berangkat aja sudah bersyukur apalagi minta uang saku. Prinsip sukses Retno itulah yang kini menginspirasi para atlet bulu tangkis muda seperti Nahla Aufa. Berbagai prestasi telah diraihnya dalam usianya yang tergolong muda. Inspirasi dari Bu Retno untuk Nahla apa? Kayak dia dapet emas Asian Games dari yang 1962 itu emas pertama di Indonesia kan. Terus juga dari cara dia ngelatih, cara disiplinnya dia jadi atlet kayak gitu. Pengen nggak suatu saat nanti seperti Bu Retno? Pengen suatu saat nanti jadi juara. Apa yang Nahla kagumi dari Bu Retno sampai saat ini? Kayak sekarang dia masih, walaupun udah pensiun masih bisa kesini, masih sempat kayak ngasih motivasi kayak gitu. Terus juga dari disiplinnya dia itu paling penting sih. Obor Api Asian Games 2018 semakin dekat. Semangat Indonesia pun semakin menyala. Sejarah baru telah dimulai untuk Indonesia kembali membuktikan diri. Dia jadi juara dunia, kayak seperti Mbak Retno. Oke, selain itu Bu Retno biasa kasih motivasi apa aja disini?